0,1 dolar rumah di Minecraft melawan 100 ribu dolar mention yang ada di Minecraft Let's check it out Oke teman-teman sekalian Pertama aku akan mereview satu rumah 0,1 dolar di Minecraft 2 Dan ya, ini dia rumah kecil yang ada di tengah-tengah salju cuy Disini kita lihat betapa kecil ini rumah Tapi kita belum tahu di dalamnya itu siapa aja cuy Dan video terbuka, artinya Jadi kita cek aja Ini dia tampak keadaan dari rumah seharga 0,1 dolar cuy Disini ada perhatian saya ingat untuk menghangatkan mungkin Oke kita coba cek dalamnya Let's check it out Oke, sepertinya dalamnya begitu lumayan realistis cuy Ini ada chest, dan ada crafting table, dan ada armor-armor seperti ini cuy Untuk mungkin bertahan hidup dari serangan teddy bear yang ada di salju gitu cuy Dan lihat tempat tidur Dan wow, ada ruangan rahasia di bawahnya cuy Nanti bersama teman-teman Dan wah, ini sih gila banget cuy Kalian lihat, ada banyak smoker dan furnace untuk mungkin menghangatkan rumah dari Menghangatkan diri dari salju mungkin cuy Ada suatu ruangan terpencil apa ini Oh, ini buat crafting mungkin Ini buat crafting atau menghangatkan barang-barang atau item-item ya cuy Jadi inilah tampak dari luar dan dalam rumah seharga 0,1 dolar Next, di harga rumah 100 dolar Let's go Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di depan Salah satu rumah yang dibuat dengan harga 100 dolar cuy Kita dapat sama teman-teman Let's check it out Oke, wow What? Ini kayaknya lebih ke detailnya dia tuh lebih dapet cuy Kayaknya ada grafik-grafik gitu cuy Tuh, kayak lihat di sana teman-teman Wah, ini sih detailnya parah sih cuy Ini masih yang buat capek banget cuy ya Wah, ini gege Oke cuy Kita langsung aja lihat di dalam rumahnya isinya apa aja kira teman-teman Oke, kita cek dalam rumah cuy Wow Lihat ini teman-teman Wah, keren ini Ini yang buat sih gila banget interior dalam cuy Kalian lihat teman-teman Detailnya tuh sangat dapet cuy Gila itu ada Itu kayaknya pot-pot gitu cuy ya Terbangan Ini kayak ruang belakang Dan ini kayaknya ruang Di tengah tuh kayaknya ada ruang makan gitu cuy Tempat makan gitu cuy Nah, ini ada pot-pot bergantungan gitu Dan ini kayak tempat ngobrol-ngobrol gitu cuy Chillin-chillin Dan ada tempat meja belajar Bayangin cuy Ini gege Buat yang desensi Gila sih cuy ya Otaknya tuh Ini cuma 100 dolar doang cuy Tapi GGWP cuy ya Dan itu kayaknya tempat makan gitu cuy Yah, inilah cuy Tampak dari rumah Seharga 100 dolar Di Minecraft Kita lanjut lagi Di harga 1000 dolar Let's check it out Oke, guys Disini aku sudah masuk di rumah Seharga 1000 dolar Let's go Oke, cuy Dari tampaknya sih Kayak agak modern gitu cuy Bahan-bahannya Oke, dan Ini kayaknya kosong melompong doang ya cuy 100 dolar Seribu dolar cuy ya Oke Dari tampak bahan-bahannya digunakan sih Keren Dan kaca-kaca juga lumayan keren sih cuy Oke, dan dia tuh Ada gradasi gitu ya Antara tembok-temboknya cuy Jadi gak mau nonton warnanya Oke, kita naik ke lantai 2 Kita lihat bersama teman Ini lantai 2 cuy Dan ada beberapa tetangga Itu mungkin tetangga Dari rumah ini cuy ya Aku juga gak tau gimana Oke, ini lantai 2-nya Kayaknya kosong gitu doang cuy Jadi, cukup lah worth itu Untuk dibilang 100 ribu dolar Karena Ini dia tuh melihat dari nilai Bahan dan bentuk Warnanya cuy ya Warna dari setiap bahan Yang dipakai cuy Dan disini ada kolam berenang cuy ya Wah, ini sih kolam berenang gak sih GGW cuy Kita coba berenang cuy sama si Steve ya Anjay Steve berenang nih cuy GGW sih gitu ya Lihat bersama teman-teman Ini sih Ya, seribu dolar worth it lah Untuk rumah yang bisa dibilang Sederhana, kecil tapi Elegen gitu cuy ya Dengan warnanya yang tidak monoton Ya, itulah cuy Ini lah tampak dari rumah Seharga seribu dolar Eh, seribu dolar Di Minecraft Kita lanjut lagi Di 10 ribu dolar Rumah di Minecraft Let's go Oke guys, aku sudah berada di depan rumah Harganya sekitar 10 ribu dolar Let's go Wah, ini dia cuy tampaknya cuy Wah, itu matahari sangat Terang-berang Oke, kita keliling dulu cuy Sedikit Melihat point of view dari rumah ini cuy Wah, ini luas banget Ini rumah cuy Dan ada teras belakangnya Sepertinya cuy ya Seperti ada halaman belakang gitu cuy Oke, ini dit Oh, dia tuh Samping-samping rumah itu Ditumbuhi dengan tumbuhan Apa, pohon-pohon tinggi cuy Ada lebat gitu Dan ada cerobok asap Itu pasti cerobok Buat penghangat cuy Biasanya Oke Dari banyak-banyak banyak cuy Kita langsung aja cek dalam rumahnya ya kan Oke cuy Ini dalam Oke, nice Ini adalah interior Dalam dari rumah seharga 10 ribu dolar cuy Ini ada kursi sofa mungkin Dan ada penghangat Karena mungkin disana lagi musim salju Atau ya musim dingin Jadi ada penghangat cuy Seperti ruang piro Orang boleh cuy Dan ini Kayaknya ruang tengahnya cuy Wah, ini sih GGWP cuy Gila Ini 10 ribu dolar sih Wah, ini gak panas sih cuy Ini dalam 10 ribu dolar cuy Wah, ini sih GGWP cuy Wah, mantap Ini kayaknya ruang buat nonton Mungkin karena ada sofa Dan ada kayak Layar gitu cuy Anggap aja layar lah ya Karena di main class Bumpada TV cuy Oke, disini ruangan Kayak keluarga gitu mungkin ya Di ruang makan Atau ruang chillin Buat main game Dan itu ada apa itu Terus belakangnya cuy Dan disini ada Oh, ini kitchen ya Ini kitchen dan ada kulkas cuy Kulkas buatan cuy Oke, kita next lagi Dan sini kayaknya ruangan Wah, ini ruang tidur ya cuy Ini kayaknya kamar deh guys Oke, betul kan cuy Ada ruang kamar cuy Dan kamarnya nih Wah, ini desainnya detail banget cuy Ini kamarnya gila Gege Dan ada rak buku seperti biasa Untuk bocil-bocil Dan ada kamar mandi Siap Rumah selalu ada kamar mandi Cuga GGWP Ini kayaknya Kamar atau tempat bermain Sehingga keluarga gitu kan cuy Dan kita lihat bersama-sama teman Itu di luar udah mulai gelap Kita langsung aja Mungkin langsung keluar Ke interior halaman belakang cuy Wah, ini GGWP cuy Ada Ayunan untuk para bocilan Ini mungkin pasir-pasir Buat biasa Bocil-bocil itu untuk mainan ini cuy Apa? Bangun-bangun gitu cuy Dia bangun kasil-kasil Atau ya dari pastir pantai lah gitu cuy Nah, inilah cuy Tampak dari rumah Di Minecraft dengan harga 10 ribu dolar Tapi ini gak masuk akal sih cuy Kalau ini bisa dibilang 10 ribu dolar cuy Oke, next di terakhir Kita bakal review mansion Seharga 100 ribu dolar Let's go Oke guys, sekarang aku udah ada di Map yang dimana bisa dibilang Ini satu mansion Mahal juga cuy Karena harga 100 ribu dolar Di Minecraft cuy Gila ini cuy Oke, ini Waw, pun agak ngelag-ngelag sedikit Karena ya terlalu realistis gambarnya cuy Sorry Oke cuy, kita bakal Coba cek Interior dalamnya Oke, ini interior dalamnya cuy Wah, GGWP Kenapa ada sapi by the way Wah, ini sih Wah, ini yang buat 100 ribu dolar sih Gila banget cuy Wah, 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 wah Wah, wah, gila banget cuy Jadi kayaknya ruang Apa, masuk gitu Cek, cek Ada tempat Apa tuh Tempat makan cuy Tempat makan keluarga Dan ini gila Wah, ini gila cuy Realistisnya gak ada otak guys ya Wah, wah, gila ini cuy Ini kalian kalau Dari live-nya ada cuy Pasti kalian masih Betul cuy Kita coba naik ke lantai 2 Oke, kita coba naik ke lantai 2 cuy Kita lihat teman-teman Oke, sekreti apaan dah Oke, ini ada ruangan Oke, tuh Wah, kalian lihat cuy Pemandangan dari sini cuy Sangat beautiful ya guys Oke, disini ada mobil Ternyata orangnya juga membuat sebuah mobil Tapi tentu dong gak bisa jalan ya cuy Karena di bankers belum ada mobil Yang bisa jalan semestinya cuy ya Dan disini kayaknya ada ruangan satu lagi Atau bangunan satu lagi cuy ya Apa ini cuy Oh, kayaknya tempat reparasi gitu cuy Ah, betul Ini kayak semacam workshop Atau bengkel gitu cuy Oke, disini ada Wah, ini sih gila sih nih Wah, gila ini cuy Wah, gila sih ini grafiknya Sudah grafiknya GG Ditambah dengan Apa tuh? Modifikasi-modifikasi itu Keren-keren gitu cuy Wah, ini kalau di dunia atasnya Aku udah gak bakal pernah keluar rumah lagi sih cuy Ini desain interiornya Sangat GGWP gitu cuy Wah, 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 wah Oke, segitu aja untuk reviewnya Jangan lupa subscribe Thank you Just do it Bye-bye Sub indo by broth3rmax